Pemirsa bus antarkota berpenumpang 20 orang terguling di Jalan Raya Nagrek, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga kondisi jalan yang licin setelah diguyur hujan deras menyebabkan bus terguling. Detik-detik tergulingnya bus berpenumpang 20 orang di Jalan Raya Nagrek, Kebupaten Bandung, Jawa Barat Senin Siang terekam kamera warga. Warga yang mendengar suara keras langsung berlarian ke lokasi. Warga pun langsung membantu dan menyevakuasi peluang penumpang yang terjebak di dalam bus. Kecelakaan ini berawal ketika bus melewati turunan pos tangan Nagrek dengan kondisi jalan licin usai diguyur hujan. Bus kemudian hilang kendali dan menabrak pohon sebelum akhirnya terguling hingga melintang di barat jalan. Ini hilang kendali, licin karena licin jalan. Daerah sini ini sering kecelakaan? Sering Pak, sering banget. Daerah sini sering banget kecelakaan, makanya dihimbau, putus. Pengendara, kalau jalur Nagrek, hati-hati. Akibatnya, dari puluhan penumpang yang akan menuju Tasik Malaya ini, 14 diantaranya alami luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. Alhamdulillah tidak ada, namun korban yang luka cukup banyak. Sekarang dirawat di rumah sakit Cikopo, 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 dan rumah sakit Nagrek. Jadi syarat penumpang ini? Iya, cukup banyak penumpangnya ada sekitar 20. Imbas dari kecelakaan, arus olintas dari arah Bandung menuju Garut sempat terhambat, hingga mengular sepanjang 2 km. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Prayitno, AINUS melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Prayitno, AINUS melaporkan.